Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saat ini saya berada di SMP Lab School Rawamangun Dan disini ada rapat kerja ya Dapat kerja SMP Lab School Tahun ajanan 2024-2025 Dan mereka mau membahas hal yang menarik Yaitu tentang disiplin positif Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Bagi yang mau subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak Terima kasih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nah tapi ini anak gak kapok-kapok Berulang Jadi kalau kita sebut gini Ya lo lagi, lo lagi nih gitu Yang telat gitu Nah sebenarnya terlambat tuh pasti punya sebab Tidak ada satupun Anak terlambat tuh karena sebuah kesengajaan Oke deh mungkin sebagian kecil Tapi mayoritas karena dia punya masalah Dia bangun kesiangan Kenapa bangun kesiangan? Karena semalam ayah ibunya bertangkah hebat Keluar kata-kata mau bercerai Mungkin anak ini menjadi tidak Tidak nyaman Besoknya dia mengalami juga Karena dia ngerasa gak aman Nanti bentar lagi saya akan gak aman Kalau ayah ibu berpisah akan bagaimana Itu akan mengganggu Tidurnya dia Nah selama masalah ini tidak diselesaikan Ya anak itu akan terus terlambat Nah ada kasus misalnya Mungkin kalau di lab school gak nih Anak ini tuh memang dari keluarga gak mampu Ini di sekolah negeri Dia Ayahnya sudah meninggal Ibunya tukang pecelenek Berdagangnya sore Dimulai dari pukul 17 Dialah yang membantu si ibu sebagai anak sulung Nanti ibunya tuh berberes sampai dorong gerobak Itu pukul 1 Jadi dia selalu tidur Terlambat Nah bangun ya telat lagi Nah dia terus-terusan tiap hari terlambat Tiap hari dihukum tiap hari terlambat Dan sampai pada situasi Ini kalau gak dikeluarin akan berbahaya katanya untuk anak lain Kayak gitu Kita menghukum ulang-ulang Tapi kita tidak pernah berupaya menyelesaikan problem anak ini Oh itu kan di luar kendali kita Bisa sih sebenarnya Ya itu misalnya kalau Jakarta Atau daerah Kita tuh ada bantuan sosial Nah mungkin ini anak misalnya dapat KJP Kalau di DKI ya KJP, PIP gitu Sehingga Ibunya mungkin bisa bayar orang Yang gantiin si anak ini Nyuci dan lain-lain itu Nyuci piringnya dan lain-lain itu Bisa orang lain Dengan cara mendapatkan tadi KIP dengan KJP misalnya Jadi kita berupaya bantu gitu Nah barulah terlambatnya itu gak akan terjadi Jadi kita kerap kali kayak gitu Tidak pernah Atau anak ini korban kekerasan Dia takut mau ke sekolah sebenarnya Jadi dia sengaja terlambat Itu karena dia takut Atau dia terlambat karena perencanaan misalnya Ada guru yang mungkin Dia takut nih ketemu pada saat itu Mungkin punya hutang tugas dan lain-lain Lalu sengaja datang terlambat Untuk tidak masuk pada jam itu Itu juga bisa aja Tapi Bapak Ibu perlu mencari penyebab gitu Nah yang berikutnya lagi Nah ini Jadi beberapa kasus terlambat itu Push up, sit up Anaknya lumpuh Ya 90 kali Lalu cedera tulang belakang Besoknya anaknya bangun tidur Udah gak bisa berjalan lagi Atau misalnya ada Saya nangani kasus Manado Waktu saya masih di KPAI Itu disuruh lari 20 putaran Putaran keempat Anak ini pinggisan Kemudian anak ini setelah itu Dibawa ke rumah sakit Dan meninggal di perjalanan Itu juga kerap terjadi Nah ketika saya bertemu pihak sekolah Saya tanya Ini sekolah usianya udah berapa tahun? 18 tahun ini sekolah swasta Itu menerapkan Ini kenapa harus 20 putaran? Awalnya 3 bu Tapi yang terlambat banyak Kita tambahin Sampai 20 itu Nah selama 20 itu Ternyata ada yang terlambat juga Iya Berarti kan gak efektif Kita tuh sering Berharap terjadi suatu perubahan Dengan cara yang sama Padahal kalau kita ngelakuin Sesuatu yang sama berulang-ulang Terus kita berharap ada yang berbeda Ya susah Gak mungkin gitu Jadi kalau itu udah gak efektif Sebenarnya harusnya tidak dilakukan Ini misalnya kasus Untuk SD ya Gurunya menghukum berisik Terus ngambil tempat sampah Anaknya disuruh makan sampah Nah tapi yang mungkin Agak ini Waktu kasus yang di Sumatera Utara Anak ini lupa bawa kompos Si gurunya kemudian Menyuruh Menghukum Dengan cara Suruh menjilat WC 12 kali jilatan Yang keempat dia muntah Habis itu setiap dia masuk sekolah Ngeliat gerbang Sekolah gitu kayak gapura Dia pasti muntah Lalu oleh dinas dipindahin Ya kan Traumanya belum disembuhin Dipindahin Ya sekolah manapun Gapuranya sama WCnya sama Jadi anak ini ya Tidak akan pernah bisa Mengatasi Sepanjang kita tidak pernah bawa Berobat nih Ke psikolog gitu Tapi ini kan di kampung banget ya Sehingga memang butuh Pemerintah daerah Sampai akhirnya Menggunakan pekerja sosial Jadi harus disembuhin dulu Baru kita bisa Dan gak usah dipindahin Dari tempat lain Tapi si guru harus belajar Jadi waktu ketemu gurunya Gurunya perempuan Jadi saya bilang Ibu kenapa Hukumannya itu Ya biar jerah aja Emang gak Penerapan disiplin positifnya Memang Kayaknya tidak dipahami Saya lalu bilang gini Kalau anak salah Boleh sih Kita memang anak itu harus Kita kasih tau Bahwa dia tuh salah Lewat sebuah dialog Nah lalu Kita berikan sanksi Nah ibu kepikir gak Sanksinya gini Kamu besok Bawa kompos ya Kalau temenmu satu bungkus Kamu dua Karena kan Dari sanksi Lalu kita masuk jam tujuh Kamu harus udah ada di sekolah Setengah tujuh Lalu kamu kompos tanaman Ibu temenin Kamu ngerjain sendiri Ibu hanya ngeliat aja Dan pingin Itu hukumannya Kira-kira anak Ini punya efek jerah gak Akan punya Dia tiap Tugas gurunya Segera dicatat Nanti lupa Kalau lupa Saya harus bawa lebih banyak Saya harus datang lebih pagi Itu juga akan memberi efek jerah Tapi kan Relate Dengan apa yang dilakukan Sekarang misalnya Anak itu terlambat Apa reletnya Kita suruh lari Nah ini Kita seringkali menghukum Untuk sesuatu yang Tidak ada hubungannya Anak berisik Suruh berdiri di kelas Kakinya diangkat satu Kan bukan itu Tapi bahwa ini Jarang banget Orang Indonesia Mulai dari orang tua Guru Itu tuh mau dialog Nah Prinsip disipin positif Itu harus membangun dialog Kita Contohkan Next Nah Pelanggaran yang berikutnya Soal rambut Jadi ini semua rambut Nah ini ada kasus Dimana di Lamongan Perempuan Ibu Apa Muridnya gak pake ciput Namanya anak SMP ya Umur 13 Lagi belajar pake jilba Gak pake ciput Muridnya keluar-keluar Si gurunya kayak gemes kali ya Udah berkali-kali dikasih tau Nah lalu Muridnya tuh dibikin pitak Padahal tuh anak Kalau di luar rumah Kan gak pake jilba Jadi memitakan kepala anak Tentu sesuatu yang Mempermalukan anak Merendahkan anak Itu pelanggaran Undang-undang perlindungan anak Gitu Kasus lainnya nih Di cukur yang tengah Gitu ya Disisakan pinggir Ini disamosir Ini juga Jadi sesuatu hukuman Yang membuat si anak itu Misalnya Di botak Apa Dipotongnya tuh Gak begini Tapi Disini dipitakin Disini dipitakin Itu juga Mempermalukan anak Sesuatu yang Mempermalukan Merendahkan Pokoknya anak malu Dengan tampilannya Ini tuh sudah pelanggaran Pelanggaran Perlindungan anak Jadi Kita tentu harus Hati-hati kan Terhadap ini Dulu saya jadi Kepala sekolah Menghadapi masalah yang sama Lalu saya bilang Sama guru saya Apa yang sebenarnya Selama ini udah kita lakuin Lalu lakuin ini Lakuin ini Lakuin itu Kok semuanya gagal Saya kemudian bilang Kita mau gak Melakukan satu terobosan baru Ya agak aneh Tapi gak apa-apa Kita coba aja Dengan berharap Hasil yang berbeda Apa bu Kita kerjasama aja Sama tukang cukur Dekat sini ada gak tukang cukur Kalau ada Kita kontrak Setiap hari Senin Pada saat kita upacara Ternyata Dapet tukang cukur Dia mau Satu kepala itu Waktu itu loh ya 2014 Itu 20 Sebenarnya 25 Tapi dia turunin Jadi 20 ribu Karena dia tahu Akan banyak kepala nih Gitu kan Nah Akhirnya disetujui nih Sepakat Karena sudah dapet Barulah kita bicara sama Dewan Guru dulu Bapak ibu guru Kita akan begini Karena kita bukan Tukang cukur Kita gak ahli nyukur Jadi kita mesti Biar bagus potongannya Yang mendingan sekali Disyukur Lalu biaya ditanggung Siapa ya orang tua Berarti Setelah guru oke Kita ke orang tua Orang tua oke Bahkan orang tua bilang begini Bu sebenarnya Anak saya tuh udah minta uang Dan hari Sabtu Karena kan bisanya cuma Sabtu Minggu Pas nyampe tukang cukur Semua anak Memang mau nyukurnya Sabtu gitu kan Nah begitu nyampe Wah penuh Ntar deh sore Penuh lagi Ah Minggu ah gitu Minggu penuh juga Akhirnya senen dengan rambut yang Tidak sesuai aturan Nah Kira-kira kan begitu problemnya Berarti ini sama-sama enak nih kita Oke Ibu nanti dapet tagihan Tagihan akan dilakukan Oleh bendahara kelas Pihak sekol nanti disetor kepada TU Tapi nanti tuh Wali kelas tentu harus terlibat Dalam hal ini Nah kira-kira begitu udah Pernah hari pertama Kita pakai kartu Nomor Kamu gak sesuai nomor satu Nomor dua Hari itu 16 anak Dipotong Kita gantian Setelah upacara Nah anak-anak Masuk Ketika dia harus potong Maka dia Sebagian masuk kelas Jadi bertiga-bertiga Ngantrinya Kita buat Mereka tetap belajar Secara Saya kaget Setelah ini berlangsung sebulan Tukang cukurnya kewalahan Karena banyak banget Kepala yang harus dicukur Lalu saya bingung Ini anak yang gak pernah Punya masalah aja Sekarang cukur disitu kan Ya Lalu saya tanya Ya Potongannya bagus bu Terus lebih murah 5 ribu bu Jadi akhirnya Tukang cukur itu Oh tadinya saya 2 minggu sekali Tukang cukur itu ngusulin ke saya Karena upacara kami 2 minggu sekali Bu boleh gak Seminggu sekali aja Saya kesini gitu Nah akhirnya Saya gak pernah pusing Sama rambut anak-anak Tidak perlu Saya urusin Itu rambut anak-anak Guru-guru saya Termasuk staff Wakil Sudah Mereka sudah tinggal sibuk Dengan urusan yang Tidak perlu ngurusin Kepalanya anak-anak Kan begitu Rambutnya anak-anak kita gitu Nah Mungkin itu Hal yang gak pernah dicoba Tapi ketika ternyata berhasil Ya udah kan Kita jauh lebih nyaman gitu Nah sama bapak ibu juga boleh sih Mikirin yang lain gitu ya Ketika ada masalah-masalah lain Next Next terus Nah sebenarnya gini ya Ketika banyak kasus kekerasan tuh Apa sih yang belum tepat Dalam pengasuhan didikan terhadap anak-anak kita Nah kita gak tau nih ya Kok bagaimana anak-anak kita Misalnya Melakukan kekerasan Seperti contoh Tadi beberapa kasus ya Bahkan Saya itu Ini yang agak ekstrim Agak lah Saya ceritainya Saya tanganin ya Kejadiannya itu Di kota Mubagu Mubagu itu di Sulawesi Utara Itu sebenarnya sebuah madrasah Korban usia 13 tahun Pelaku 9 anak yang rata-rata usianya 13 dan 14 Peristiwa diawalahi ejek-ejekan di media sosial Antara si A dan si B Si korban dengan pelaku pertama Ternyata si pelaku Ini udah panas banget Karena mereka satu sekolah Lalu janjian lah Akan Memang Akan Apa ya Istilahnya Satu lawan satu lah gitu Pulang sekolah mau duel Nah tapi Kayaknya si pelaku ini Takut Jadi dia memutuskan Mengajak 8 teman lainnya Nah 8 teman lainnya ini Ya Kemudian Diajak untuk ngeroyok si Anak korban Jadi anak korban tuh Itu habis Kebetulan ada ujian disitu Anak korban tuh Ke masjid Masjid tuh letaknya di belakang sekolah Dan gak punya CCTV Ketika saya lihat Sampai disana Wudu nih anak Gak tau apa-apa dia Lalu dia masuk ke dalam Masjid Tiba-tiba udah ada 8 orang Dia ditangkap Dibanting Ditutup Kepalanya dengan sejadah Lalu dia ditendang Bertubi-tubi Pada bagian punggung Dan perut Pulangnya Dia ngeluh ke ibunya Kalau dia waktu Buang sakit perutnya Dan buang air itu Ngeluarin darah Ibunya lalu menginterogasi dia Ada apa sebenarnya Lalu dia menceritakan Si ibu langsung Punya pikiran Wah ini kayaknya harus Saya bawa ke kota Manado Itu cukup jauh sih Kota Manado dari situ Lalu pakai ambulan Dengan ayahnya Ke rumah sakit Yang paling lengkap Di kota Manado Sampai disana Dokter internas Saya melihat Dan semua Beberat 4 dokter Yang menangani Habis itu diputuskan Harus segera operasi Karena bagian usus Kayaknya yang ditendang-tenang Tadi pecah Nah sehingga usus besar Itu kan kayak begini ya Spiral Jadi ada bagian-bagian yang pecah Makanya darah itu keluar Jadi kalau ini tidak dioperasi Maka pendarahan akan terus terjadi Dari dalam Akhirnya diputuskan operasi 8 jam Itu operasi besar Dan ternyata potongnya cukup panjang Sehingga Anak ini udah gak bisa Ususnya sampai dubur Jadi harus dibikin Lubang sioma katanya Di sisi sebelah Kanan perutnya Nah setelah itu Apa Anak ini Tapi ibunya itu kan Di ambulans Sempat ngobrol Ma'anaknya Siapa aja pelaku Dan lain-lain 24 jam setelah Masuk ICU Setelah operasi Anak ini meninggal dunia Nah jadi itu Bisa semua terjadi Dan anak umur 13 dan 14 tahun ini Harus berhadapan dengan hukum Karena pengeroyokan Yang mengakibatkan kematian Nah seperti itu Padahal ini cepat dapat pertolongan aja Gak tertolong Gitu ya Nah banyak kasus-kasus kekerasan juga Mungkin Bapak ibu pernah baca Yang juga dialami oleh Anak-anak di sekolah Misalnya di beberapa daerah Anak itu dipukul Kepalanya ditendang Perutnya Oleh si guru Dengan menggunakan sepatu Anaknya merasa pusing Tapi ibu bapaknya tidak paham Karena juga orang gak punya Lalu malah cuma dibeliin obat Peredah nyeri Berapa hari kemudian Makin parah Dibawa ke rumah sakit Kemudian meninggal Itu juga banyak Kasus-kasus seperti itu Next Nah sekarang Kalau kita kemudian Anak ini Kan memang harus kita lindungin Namanya usia anak ya Kita suka iri Sama anak-anak Ya padahal kita pernah jadi Anak-anak kan Anak-anak gak pernah jadi kita Anak-anak gak pernah jadi orang tua Gak pernah jadi guru Tapi guru dan orang tua Pernah jadi anak-anak Nah jadi Kita harusnya Punya persepsi ketika Memperlukan anak itu Adalah Membangun ketika kita tuh Masih kecil Apa sih yang kita rasakan Ketika kita selalu disalahkan Contoh Ini ada kasus Ini beneran terjadi ya Tapi ini umur 16 Kebetulan anak SMA Jadi temennya itu Temen sebangku dia tuh Menstrasi Eh apa Istilahnya tuh Inilah tembus ke Ke roknya Lalu Anak ini Berinisiatif gini Ya udah ayo kita ke Itu siapa tau ada Masih ada Rok yang bisa kamu pinjam Dan ada pembalut Jadi nganterin nih temennya Nah waktu nganterin itu Sebenarnya Jam istirahat Siang Yang sudah mau masuk Lalu dia masuk Kedalam Apa UKS berdua Ternyata gak ada Pembalut gak ada Roknya gak ada Lalu mereka berdua bersepakat Kamu ke itu aja deh Ke toilet Bersihin Roknya Nanti Saya yang cariin pembalut Ternyata Prosesnya jadi lama kan Nah pas balik nih Pas balik Si guru Udah mengajar Lalu anak ini Ngetok pintu Dan si guru Langsung nanya gini Kamu pake jam tangan Pake Pake bu Jam berapa Terus disebutin Yaudah Kamu udah terlambat 22 menit Gak usah ikut Pelajaran saya Keluar Gitu Tapi gak ditanya Kenapa terlambat Apa Gak ditanya Lalu anak ini keluar Berdua di UKS lagi Sambil Gimana ya Cara kita ngomong Kan gak pernah ditanya Nah dalam kondisi itu Bel pulang Lalu sampai rumah Dia cerita ke ibunya Sambil makan Kamu kok kayak bete Oke ya demikian ya Video ini Dan memang tadi Banyak pertanyaan Hanya Waktunya mungkin gak cukup Seharusnya sih Banyak lagi gitu ya Pertanyaan Tapi ini Sudah antusias betul Ya teman-teman guru ini Melakukan perubahan Untuk arah disiplin positif Oke demikian Semoga bermanfaat Juga bermanfaat Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Untuk terus terupdate Dengan video pendidikan Anak dan kuliner Terima kasih telah menonton